Bismillahirrahmanirrahim Namun sebelumnya mari kita mengenal dulu istilah-istilah di dalam bahasa Arab Yang ini harus kita ketahui kaidah-kaidahnya Yang pertama ada harfun Yang kedua ada kalimatun Yang ketiga ada jumlatun Apa itu harfun? Harfun adalah huruf Sebagaimana di dalam bahasa kita juga ada huruf A, B, C, D sampai Z Itu namanya apa? Huruf abjad Nah dalam bahasa Arab juga ada Itu adalah huruf-huruf di dalam bahasa Arab Yang kedua ada kalimah atau kata Kata adalah gabungan dari beberapa huruf tertentu Contoh kataba artinya menulis Mendengar Yang ketiga ada Ada jumlatun Apa jumlah? Yaitu gabungan dari beberapa kalimah Artinya kalimat Contoh kataba Muhammadun ad-Darsa Muhammad menulis pelajaran Rumah itu besar Itu kalimat Baik Kita mengenal Dan membagi Atau mengerti tentang bagian kalimat Yang pertama ada ismun Fi'lun Dan harfun Ismun adalah kata benda Fi'lun kata kerja Harfun kata sambung Atau nanti huruf Ismun itu tidak terikat waktu Semua kata yang meliputi Nama orang Seperti Muhammadun Purnomo Laila Dan seterusnya Ada nama hewan Kemudian tumbuh-tumbuhan Benda mati Atau nanti tempat Waktu sifat Dan yang tidak terkait dengan waktu Yang berikutnya Ada fi'lun Fi'lun adalah kata yang terikat dengan waktu Bisa masa lampau Fi'l mawdi Masa sekarang Fi'l mudore Dan fi'l amr perintah Yang ketiga ada huruf Harfun disini adalah huruf ma'ani Huruf yang sudah miliki makna Bisa pertanyaan ma'amin Kaifah misalnya Dan juga kata sambung Dan juga yang lainnya Ada pun ciri-ciri isim Bagaimana kita bisa melihat isim Yang pertama pasti Mengetahui maknanya Kalau mengetahui maknanya Pasti tahu itu isim Atau fi'l Kalau tidak tahu bagaimana Ada caranya Yang pertama Ciri khasnya ada tanwin di akhirnya Jadi bisa domatain Kasrotain Dan fathatain Tolibun Kolamun Tufahun Sejarotun Yang kedua Diawali dengan al Al-al pasti Isim Yang ketiga Berharapkan kasrah Atau majurur Jadi ada huruf-huruf Yang menyebabkan kasrah Yang ketiga diawali Ya atau Panggilan Ya Tolibu Ya Rajulu Ada ya Ayuha Itu Pasti apa Isim Jadi semua kata yang tidak miliki Ciri fi'l dan huruf Nanti masuk ke dalam Isim Yang ketiga Ciri fi'l Yaitu selain kita Tahu artinya Nanti juga ada ciri-cirinya Yang pertama Ciri khas fi'l itu Ada kata yang Berbaris sukun di akhir Setiap sukun di akhir Pasti fi'l Contoh Karena ada sukun di akhir kata Itu berarti pasti fi'l Yang kedua Diawali Hamzah Nunya Dan tak A'udhu Nasma'u Yakruju Ta'budhu Itu Menunjukkan apa Fi'l Yang ketiga Diakhiri tak sukun Atau namanya tak ta'nis Bisa di awal Nanti fathah Atau Nanti yang lain Kemudian Sukun di akhir Diawali dengan Nah itu semuanya apa Merupakan ciri-ciri dari Fi'l Atau kata kerja Yang ketiga Ciri-ciri harf Nah Ciri huruf itu Ciri harf Ma'ani Huruf yang miliki makna Itu tidak bisa Berdiri sendiri Artinya Tidak memiliki makna Yang jelas Tanpa ada kata Yang menyertainya Nah huruf itu Bermacam-macam Sesuai dengan Fungsinya Jadi maksudnya Ada huruf yang Khusus fungsinya Untuk merubah Isim Atau kata benda Ada yang huruf Khusus merubah Fi'l Atau kata kerja Contoh Yang dapat Merubah Fi'l Ada An Lan Lam I La Nafiyah Nahiyah Dan seterusnya Itu nanti Merubah Fi'il Harokat Huruf terakhir dari Fi'il Ada yang nanti Merubah Isim Contohnya Min Ila Ala Fi Bi Li An Ka Ma'a Dan seterusnya Huruf Jer Dan huruf-huruf yang lainnya Ini adalah Huruf Yang nanti Mempengaruhi dari Isim Atau Fi'il Baik Demikian Untuk Sesi Yang kedua Atau Mengenal Kaedah dasar Bahasa Arab Atau kalimah Dan jumlah Wallah Insya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Alhamdulillah Rabbil Alameen Alhamdulillah 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 Alhamdulillah